Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel kami Kali ini kami kedatangan tamu adik-adik milenial Yaitu 4 mahasisri dari undip jurusan agro-ekoteknologi Yang sangat penasaran dan rasa ingin tahu sekali tentang vanili Dalam pikiran orang-orang awam dan juga para mahasisri ini Tentang vanili yang mereka kenal selama ini adalah bubuk putih yang dijual kemasan kecil-kecil Para mahasisri ini selain ingin tahu dan belajar tentang tanaman vanili Juga ingin mengenal organisasi asosiasi petani vanili salah tiga Ini adalah cara untuk mendapatkan bibit yang baik Yaitu batang besar, sehat Paling tidak kita potong 6-8 daun yang akan dipakai sebagai bibit sulur panjang Media tanam harus subur dan porus Setelah stek batang vanili sulur panjang Satu atau dua hari kemudian baru kita tanam di polybag Atau langsung bisa kita tanam di lahan Setiap-tiap luas itu nanti akan tepat sekali Lunggu Kita tutup dengan Lunggu Atau langsung bisa kita tanam di lahan Atau langsung bisa kita tanam di lahan Atau langsung bisa kita tanam di lahan Ini pasti bang Ini pohon vanili itu Kalau tidak di lahan Dia sangat sombong Dia akan mencabok atas Dia akan tetap naik Anu sekali ya Tapi untuk bisa menghasilkan Yang juga Dia harus ditemukan Perakaran pohon vanili yang bagus Akarnya sangat segar dan berbulu Berada di sekitar mulsa Ini sangat cukur sekali Akarnya Memungkinkan tanaman ini nanti akan berkembang dengan baik Akar yang di permukaan tanah di sini Memungkinkan menarik bagi hama Seperti ayam yang berada di kebun Media tanam kali ini Kami beri contoh Dengan Menggunakan pupuk Juga dicampur dengan arang kayu Fungsinya Dengan menggunakan arang kayu ini Supaya tanahnya Atau media tersebut Menjadi porus Dan arang kayu ini Bisa menyerap berbagai macam Racun-racun tanaman dan jamur Sehingga Media bisa menjadi sehat Arang ini Lebih mengurangi Busuk batang bawah Karena pada tanaman vanili Lebih rentan terhadap Busuk batang bawah Maupun ucu Berikutnya akan kita tunjukkan Tanaman vanili Dengan pajar mati Kali ini menggunakan pajar ringan Untuk tempat rambatan pohon vanili Di halaman yang terbatas Tanaman vanili Tanaman vanili Dibuat Berjajar Seperti pagar Dengan naungan paranet Model seperti ini Adalah model Untuk lahan yang terbatas Yang berada di halaman rumah Di bagian atas Bajar ringan Diberi Bambu Tujuannya adalah Untuk Memberikan Kenyamanan Pada pohon vanili Di musim kemarau Agar tidak terlalu panas Pada bulan Mei ini Sudah diusahkan Untuk di stressing Tapi yang keluar adalah Tunas Daun Bukan bakal bunga Ini adalah contoh Bunga Vanili Sebelum Di Okulasi Atau sebelum dikawinkan Kalau okulasi Berhasil Dilakukan Maka Tanaman vanili Akan berhasil Menghasilkan Buah-buah vanili Yang Seperti yang diharapkan Buah vanili Buah vanili yang sempurna Tampak pada Video ini Sehingga Diusahakan nanti Banyak Teman-teman Yang lebih termotivasi Untuk berhasil Dalam Pembudigayaan Tanaman vanili Terima kasih Sudah menonton Video kami ini Sampai selesai Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Kita ikuti Video-video yang lainnya Jangan lupa Salam vanili